Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembal Channel sewaktu Habib Bahar bin Smith ditantang untuk tes DNA karena ada beberapa pihak yang meragukan silsilahnya maka Habib Bahar mengajukan beberapa syarat yang pertama itu adalah bongkar makam Rasulullah dan kemudian ambil darahnya yang saya pikir ini adalah ajakan untuk menistakan agama tapi ya apapun itu, yang kedua itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa tes balik orang yang menantang saya itu DNA-nya, karena jangan-jangan dia anak zina atau orang munafik atau anak dari orang yang berhubungan seksual dalam kondisi menstruasi ya karena menurut beliau ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa siapapun yang meragukan silsilah kenabian atau kemuliaan dari silsilah kenabian maka orang itu pasti orang munafik atau orang anak zina atau orang yang lahir dari hubungan seksual di akala menstruasi nah bagaimana ceritanya ada hadis yang semacam itu kenapa beliau menyebut itu adalah sebuah hadis ya kan gak mungkin juga nabi itu jadi orang-orang yang sudah terbiasa untuk membaca buku-buku hadis kitab-kitab hadis itu pasti akan menyadari bahwa bahasa nabi itu gak kayak gitu gitu dan memang gak gitu gitu tapi setelah diturusur-terusur ternyata ya memang ada ternyata berasal dari riwayat Imam Bayhaki walaupun saya meragukan beliau membaca langsung dari kitab yang dimaksud saya duganya beliau itu membaca kitabnya Imam Jalurin Asayuti jadi ihya ul mayid fi fado'il ahlul bayid itu yang itu yang saya duga itu yang kecil yang pendek itu nah hadis itu sebenarnya adalah hadis palsu penjelasannya itu adalah yang pertama bahwa hadis itu ahad gorib jadi hadisnya hanya diriwayatkan oleh satu orang satu jalur itu gak ada yang lain dan dari jalur itu itu putus-putus bahkan ada beberapa yang putusnya itu berurutan gitu yang dengan demikian secara sanad ini tidak mungkin bisa diterima sebagai hadis kalau pun mau diterima ini adalah hadis doif 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 gitu ya nah ditambah lagi hadis ini secara kalimat isinya kontennya itu juga bermasalah yaitu menyebutkan bahwa dia pasti anak zina gitu atau kemungkinannya dia anak zina nah dalam Islam itu menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti dan tanpa ada saksi itu salah satu dosa yang paling besar jadi gak mungkin Nabi Muhammad mengatakan hal yang seperti itu tuh gak mungkin nah jadi secara sanadnya doif 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 gitu ya secara kontennya itu juga ternyata bermasalah jadi para ulama kemudian menyebut bahwa ini adalah hadis yang palsu ya tapi bagaimana ceritanya hadis yang palsu ini digunakan untuk melindungi silsila atau melindungi kemuliaan Habib Bahar lalu ada hadis palsu yang lain yang sering juga dilontarkan sama beliau yaitu siapapun yang menolak ahlul baik atau siapapun yang membenci ahlul baik dia termasuk orang Yahudi ini hadis palsu juga baraya jadi sebenarnya hadis ini direwatkan oleh Imam Tobrani tetapi beliau sendiri menyebut bahwa ini adalah hadis doif dan setelah ditelusur-telusur oleh ulama-ulama yang lain diketahui bahwa ini bukan hanya hadis palsu tapi ini adalah hadis mungkar hadis palsu gitu bukan hanya hadis doif tapi hadis palsu maaf nah saya bukan seorang yang suka mendengar ceramah-ceramahnya Pak Habib Bahar bin Smith tetapi dari sedikit ceramah yang saya ketahui saya melihat begitu banyak hadis palsu yang dia ceritakan gitu yang dia sebarkan kok bisa seperti ini dan yang lebih uniknya lagi adalah semua hadis-hadis palsu dan hadis-hadis doif yang beliau keluarkan itu adalah hadis yang berhubungan dengan Habib hadis yang berhubungan dengan kemuliaan nasab dirinya gitu jadi semuanya itu adalah untuk membela dan mendukung nasab dirinya gitu nah ini kan bermasalah jadi kalau misalkan saya jelasin Baraya orang-orang NU itu sering sekali menyampaikan hadis-hadis doif gitu tetapi biasanya hadis-hadis doif itu oleh orang NU digunakan untuk fadoil amal untuk menyemangkiti kita dalam beribadah gitu dan mereka itu selalu mengatakan bahwa ini adalah hadis doif biasanya orang NU kan mengatakan walaupun hadis ini doif tapi nah ini penting Baraya karena apa? karena menyampaikan hadis doif tanpa disebut hadis itu doif atau palsu maka itu terlarang benar-benar terlarang tidak boleh dikatakan seperti itu karena berurusan dengan hadis itu berurusan dengan agama kita nggak boleh main-main terkait dengan masalah yang seperti ini gitu nah ini Habib Bahar tidak pernah menyebut status hadisnya tidak pernah menyebut siapa perawinya tapi langsung aja dilontarkan lontarkan seperti itu walaupun hadis yang dimaksud ternyata adalah hadis palsu satu hal yang harus digarisbawahi dalam hal ini adalah Baraya kalau kita menyebarkan hadis palsu itu sudah fix neraka itu sudah fix karena memang ada hadisnya yang menyebutkan seperti itu bahkan di zaman Umar karena itu Umar itu sempat hampir memenggal Abu Hurairah karena Abu Hurairah itu kan salah satu perawi hadis yang paling terkemuka dan hadisnya itu paling banyak diantara semuanya sampai 4 kali lipat lebih banyak dari yang direwayatkan oleh Aisyah dan 10 kali lipat dari yang direwayatkan oleh Umar sendiri bagaimana ceritanya Abu Hurairah yang hidup hanya 4 tahun bersama Nabi tapi meriwayatkan hadis yang paling banyak gitu kenapa bisa seperti itu? Umar curiga pada waktu itu sampai mau menebas batang lehernya Abu Hurairah tapi Abu Hurairah langsung mengatakan bahwa langsung mengeluarkan sebuah hadis siapa yang berdusta atas namaku atas nama Nabi Muhammad maka siap-siap tempatnya itu ada di neraka nah Umar langsung tidak jadi memenggal Abu Hurairah karena oh ternyata Abu Hurairah pun tahu hadis ini sehingga Abu Hurairah tahu konsekuensi kalau mau menyebarkan hadis palsu gitu maka Umar tidak jadi nah dari situlah maka semua ulama bersepakat kalau misalkan ada hadis dan itu adalah hadis yang dicurigai palsu atau dicurigai doif maka tidak boleh disampaikan karena siapapun yang menyampaikan hadis palsu itu maka sudah pasti itu masuk neraka kan ceritanya seperti itu makanya orang-orang NU itu selalu bilang walaupun hadis ini doif gitu selalu dikatakan seperti itu makanya Imam Mazab jadi baratnya gini diantara Imam Mazab Fikih yang 4 itu ada satu yang paling irit dalam mengeluarkan hadis atau menggunakan hadis sebagai rujukan siapa itu? Imam Abu Hanifah jadi diantara Imam Mazab salah satu yang paling senior Abu Hanifah justru yang paling sedikit menggunakan hadis beliau kemudian hanya menggunakan Quran atau Quran itu ditapsirkan atau menggunakan logika itu saja hadis sedikit sekali beliau gunakan kenapa seperti itu? karena di zamannya dan di kota itu di kota Kufah di kota tempat beliau ada itu itu hadis-hadis banyak yang palsu banyak yang percampur hadis asli dan hadis palsu dan metodologi untuk memverifikasi hadis pada waktu itu belum matang karena matangnya itu di zaman Syafi'i di zaman satu generasi setelah atau bukan satu generasi karena Imam Abu Hanifah meninggal Imam Syafi'i lahir gitu nah Imam Syafi'i lahir barulah matang di situ metodologi kritik hadis sedangkan di zaman Abu Hanifah itu belum nah karena itu walaupun sudah banyak masuk pengetahuan Imam Abu Hanifah terhadap hadis itu sudah mencapai sekitar 800 ribu hadis tetapi beliau sedikit sekali menggunakan hadis lebih baik menggunakan akal karena apa? karena mendingan pakai akal pakai istihad daripada menggunakan hadis kemudian ketahuan bahwa hadis itu adalah doif atau palsu gitu jadi mendingan pakai logika daripada pakai hadis palsu gitu itu sudah jadi kesepakatan bersama para ulama di seluruh dunia gitu jadi gak boleh kita baraya itu menggunakan hak-hak yang semacam itu tapi ternyata Habib Bahar sering melontarkan hadis-hadis yang semacam itu dan tidak tidak dijelaskan bahwa ini adalah hadis palsu atau hadis doif dan sebagainya itu tidak dijelaskan itu bermasalah dan selain itu Habib Bahar juga sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang melintir pernyataan para ulama gitu diantaranya adalah berguru pada Habib terbodoh itu lebih utama daripada berguru pada 70 ulama waduh jadi ini sebenarnya sangat bermasalah bermasalah dalam hal ya perbandingannya aja udah salah gitu jadi ada dikotomis disitu antara alim ulama dengan keturunan nabi gitu disitu aja udah jadi masalah tapi yang lebih jadi masalah lagi kan sebenarnya ini adalah pernyataan yang anggaplah anggaplah ya ini adalah pernyataan dari Ibn Hajar Al-Haythami gitu ya Al-Haythami gitu ya anggaplah seperti itu tapi kan pernyataan ini sudah jelas-jelas melanggar Quran dan Sunnah jadi harus kita abaikan saja ini kenapa bagaimana ceritanya langsung disebutkan tapi apapun itu sekali lagi saya selalu menekankan bahwa ucapannya tentang hadis tentang ulama tentang apa pasti berhubungannya itu dengan kemuliaan Habib gitu jadi pengen diangkat ke Habibannya itu atau misalkan kan beliau itu pernah disidang gara-gara mengebuki murid santrinya sendiri gitu kenapa murid santrinya digebukin alasannya itu adalah karena murid santrinya itu nyamar jadi Habib Bahar kemudian di pengadilan beliau mengatakan bahwa menurut Imam Malik menurut Imam Malik orang yang menyamar jadi Habib itu harus dipukuli kemudian dipenjara lama sekali dia kan argumentasinya seperti itu ini kan sebenarnya pemelintiran terhadap pernyataan dari Imam Malik jadi sebenarnya Imam Malik itu pada waktu itu mengatakan seperti ini di zaman Imam Malik itu banyak pemberontakan terhadap pemerintah memang pemerintah pada waktu itu zalim gitu ya banyak pemberontakan nah di antara pemberontak-pemberontak itu ada yang memberontak kepada pemerintah mengatasnamakan dirinya itu adalah keturunan Nabi padahal bukan nah maka Imam Malik kemudian mengeluarkan sebuah fatwa bahwa siapapun yang bikin rusuh siapapun yang memberontak pada pemerintah siapapun yang memecah belah masyarakat dan dirinya ngaku sebagai keturunan Nabi maka dia harus dipukuli kemudian dipenjara gitu jadi konteksnya itu seperti itu bukan ada muridnya yang rambutnya dipirangin sama beliau yang dipirangin kemudian nyamar kemudian itu dipukulin ya bukan ceritanya bukan begitu ceritanya tapi ya itu lagi-lagi itu dipelintir gitu untuk agar dirinya itu bisa terbebas pada waktu itu dari penjara atau agar dirinya itu tidak besar tidak berarti penjara ini kan sebenarnya ya gimana lagi ya dan ditambah lagi beliau sering sekali bikin pernyataan-pernyataan yang menyalahi syariah diantaranya adalah misalkan ketemu sama Habib cium tangan cium kaki bahkan ada yang sampai bersujud kepadanya itu kan benar-benar sebuah pelanggaran besar dalam Islam kan kemudian kalau berhadapan dengan beliau itu harus berjalan dengan lutut kemudian tidak boleh membelakangi dan sebagainya saya katakan tidak ada satu pun sahabat yang melakukan itu kepada Nabi dan Nabi melarang para sahabat melakukan itu kepadanya gitu gak pernah ada cerita seperti itu yang ada itu adalah Nabi yang menghormati para sahabat jadi Nabi itu misalkan kalau ngobrol itu berhadapan langsung tidak miring gini tidak pernah apa langsung dihadapkan gitu dan itu Nabi yang melakukannya bukan para sahabat gitu jadi gak pernah Nabi minta kalau ada sahabat itu berjalan dengan dua kaki dengan dua lutut ke arahnya gitu terus tidak membelakangi terus cium kaki dan sebagainya itu adalah ajaran Raja Thailand bukan ajaran Nabi jadi jangan dikatakan bahwa itu adalah adab dari Islam itu Islam tidak mengenal hal-hal yang semacam itu tapi ya ginilah baraya intinya lah ya intinya ya bahwa habaib itu ada ya gak tau kalau yang di Indonesia tapi habaib itu ada gitu ya dan habaib itu memang harus kita hormati karena memang memiliki silsilah kenabian tetapi harus digarisbawahi juga bahwa kita menghormatinya itu sebatas apa yang disarankan oleh syariah contohnya misalkan begini Hasan bin Hasan bin Ali cucunya Ali bin Abi Talib itu pernah mengatakan jadi ada yang nyanjung-nyanjung dia terus dia tuh marah-marah kamu kenapa nyanjung-nyanjung saya seperti itu jangan hanya gara-gara saya itu keturunan Nabi kemudian kamu nyanjung seperti itu cintai saya sebagai ahlul baik dan karena kami taat kepada agama tetapi bencilah kami kalau kami tidak taat pada agama kalau kami bermaksiat jadi maksudnya apa ini kan sesepuhnya para habaib ya cucu Ali nah maksud dia itu adalah karena kalau misalkan seseorang itu melakukan kemaksiatan ya dia maksiat saja tapi kalau keturunan Nabi melakukan kemaksiatan maka maksiatnya itu double dosanya karena dia bermaksiat dan karena dia bawa-bawa nama Nabi kan begitu makanya kata beliau cintai kami sejauh kami mendukung syariah dan bencilah perbuatan-perbuatan kami kalau kami menyangkal syariah kan seperti itu itu penjelasannya itu seperti itu jadi jangan dijadikan hanya gara-gara ini adalah silsilah kenabian dan sebagainya kemudian lepas dari hukum kemudian berhak untuk melakukan hal-hal yang semacam yang jahat-jahat dan sebagainya itu gak boleh seperti itu gitu dan jangan juga dibelain jadi kalau misalkan ada habaib yang salah ya tegur saja karena bagaimanapun kesalahannya itu bisa berlipat ganda dosanya karena alasan-alasan yang tadi itu ingat baraya ketika menjadi habib itu dia tidak maksum dia tidak terbebas dari dosa dia bisa curang dia bisa jahat dia bisa kafir bahkan dan banyak nabi-nabi yang keturunannya itu juga kafir itu juga biasa sudah diakui nah yang paling penting kita hormati tapi jangan pernah berikan kepada mereka privilege untuk urusan hukum privilege untuk urusan-urusan yang lain ingat jika Fatimah mencuri maka nabi sendiri yang akan memotong tangannya redaksi yang lebih panjang dari hadis itu adalah umat sebelum kalian itu itu hancur berantakan gara-gara apa ketika ada orang memiliki privilege tertentu karena orang dia mulia karena orang itu apa ketika dia melakukan kemaksiatan dibiarkan tapi kalau ada orang rendahan orang bawah orang miskin melakukan kemaksiatan dia langsung dihukum itu adalah yang membuat sebuah bangsa itu menjadi hancur jadi kalau misalkan ada Habib melakukan tindakan kriminal ya hukum saja kalau ada dia diantara mereka yang melanggar syariah ya tegur saja tidak ada privilege untuk dia dilonggarkan dalam melakukan kemaksiatan ya tidak ada seperti itu oke beraya itu saja ya terima kasih karena sudah menyimak saya guru gembul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati